Terima kasih yang masih bersama kami dalam berita Kebumen. Pemirsa RMINU Kebumen mengisi kegiatan Hari Santri Nasional dengan menggelar acara nonton bareng film Sang Kiai di lima pondok pesantren. Kegiatan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengingatkan santri untuk meneladani figur pendiri NUK Haji Hashim Ashari dan ulama yang gigih berjuang demi merebut kemerdekaan Indonesia. Guna menanamkan jiwa ketauladanan santri terhadap para ulama, Robito Mahid Islamiyah Nadatul Ulama RMINU Kebumen menggelar acara nonton bareng film Sang Kiai di lima pondok pesantren yang ada di wilayah Kebumen. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional HSN tahun 2020 ini digelar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai ancuran pemerintah. Seperti yang terlihat di pondok pesantren Al-Hasani Desa Jati Mulyo, Kecamatan Alian, ratusan santri menonton dengan penuh hikmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Ketua RMINU Kebumen Gus Fahruddin Ahmad Nawawi mengatakan, kegiatan nobar ini rencananya akan dilaksanakan selama tiga hari, pada setiap malam secara bergantian di setiap pondok. Ada pun maksud dari pemutaran film ini, yakni bertujuan untuk mengenalkan khiroh perjuangan pendiri NU Kiai Haji Hashim Ashari, dan santri yang mengobarkan resolusi jihad dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, para santri dapat meneladani tercetusnya hari santri, yakni dari resolusi jihad Kiai Haji Hashim Ashari. Untuk itu, dengan nobar ini diharapkan para santri dapat meneladani sosok ulama Kiai Haji Hashim Ashari, yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Selain itu, para santri juga dapat mengetahui perjuangan santri di era kemerdekaan zaman dahulu. Gus Farudin meminta santri di era sekarang dapat berjihad dengan belajar dan mengaji dengan baik. Pada film tersebut, kita mengambil atau meneladani bagaimana Tadratur Syekh Haji Hashim Ashari dalam berjuang bersama santri-santri mempertahankan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia.